Hasil riset sekelas disertasi dapat dijadikan panduan dalam membuat kebijakan publik agar dapat menjadi kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diselah menghadiri ujian terbuka program Dr. Arief Afandi di Universitas Brawijaya. Ganjar menilai dalam mewujudkan kedaulatan pangan dibutuhkan kebijakan berbasis riset agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat. Kedaulatan pangan menjadi program dari pemerintah saat ini. Kedaulatan pangan ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah dinamika situasi global saat ini. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kebijakan yang bagus bersumber dari hasil riset. Untuk itu, hasil riset dalam bentuk disertasi milik Arief Afandi menjadi hal yang bagus jika menjadi acuan bagi kebijakan publik. Ganjar menilai saat ini kondisi kedaulatan pangan di Indonesia masih jauh dari terwujud sehingga dibutuhkan kerja keras dengan memanfaatkan hasil riset menjadi dasar dalam membuat kebijakan. Hasilnya bagus ya, jadi Mas Arief mengungkap bagaimana transformasi. Ada dua, satu kelembagaan, satu ekosistem. Tentu menarik sebagai sebuah kajian ilmiah, meskipun tentu faktanya tidak seperti sedang mencari solusi. Karena prakteknya memang rumit. Jadi mulai dari rencana dulu revitalisasi pabrik gula, gak beres sampai sekarang. Hari ini importasinya luar biasa dan ini menular. Dari gula ke bawang putih, garam, sekarang nyenggol ke beras. Artinya kalau kita bicara daulat pangan, maka rasa-rasanya ini harus ditransformasikan dari sebuah hasil riset kepada sebuah kebijakan. Sehingga kan bisa berjalan. Kalau itu tidak, ya mungkin kita hanya cukup tahan, tidak berdaulat. Tahan itu apa? Kalau kurang ya sudah, yang penting ada. Kalau bahasa Pak Daraniskan tadi, jangan-jangan kita agak sinis gitu ya. Yang penting kita punya daya beli, mau barang sampai dari manapun, yang penting ada. Harga mahal pun, yang penting kita mampu. Rasanya akan berbahaya untuk sebuah negara sebesar Indonesia. Karena kalau sampai kita dipengong, asing, terus-menerus pada soal seperti ini, ya daulat pangan kita pasti akan bergabung. Ganjar berharap hasil riset dalam bentuk disertasi ini tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan semata, namun dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Terima kasih telah menonton!